Kalau kita boleh bilang, Pulus sudah 10 tahun nih, Kimi? Iya, sekitar. Betulan waktu itu kan lagi tren-trennya Bang Rontok. Oh, Bang Rontok. Tukang Rontok? Tukang Rontok, ya. JRT itu sendiri apa sih, Mi? Ya, perlu juga saya klarifikasi. Nah, makna yang benar ini, ya? Kebanyakan teman-teman banyak yang mengartikan macam-macam. Sebenarnya... Nah, Bang Mojang sekarang lagi ada di salah satu bengkel balap di Lombok Timur yang cukup legend, ya. Berarti motor balap pertama, Mi, dulu apa, kalau boleh kita bilang? Yang pertama itu C70. C70 itu? Dua unit saya punya. Waduh! Dua unit C70. Oke. Mi, kalau boleh bilang nih, akhirnya, Mi kan tadi sudah sempat kemana-mana. Akhirnya, kok bisa stay di bengkel, kenikmatan apa yang dapat? Kok bisa habis sekarang akhirnya bergul di bengkel, gitu ya? Ya, bukan kita artikan kemampuan. Mungkin, ya, karena saya saking nekatnya, saya coba di bank, saya diterima, berarti saya bisa. Saya di kesehatan juga pernah dulu, waktu itu ada summit namanya. Itu susah juga masuknya. Coba-cobain. Kita coba, saya lulus, malah peridikan terbaik dulu. Berarti saya bisa. Tapi saya tertariknya sama motor, terus saya senang, dulunya hobi. Hobi lama-lama, kok saya betah di motor ini. Hobi-nya nyaman. Nyaman. Gak ada yang kekang, gak ada yang, ya, kalau dibilang semaunya sih, gak, cuman, ya, bisa. Iya, nyaman. Nyaman. Kita punya nyaman sih, berarti. Banyak temen, banyak pergaulan juga. Dulu pernah jadi joki gak, Mi? Nah. Kalau jadi joki, pernah sih, cuman ikut dulu, pas mirakam itu, yang resmi. Tentu kali cuman saya gagal, pas latihannya sangar, cuman, pas, gampang. Banyak penonton, kita tabrak penonton. Aduh. Motornya ngamuk. Zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu kan gak ada beriket, cuman ada pagar. Pagar betis. Pagar betis. Gak ada pagar-pagar. Cuman pagar betis udah, kayak bentuk kerucut, pas disetar, kita ditutup, nanti kalau udah di, udah lewat lagi dia kerucut. Itu udah dulu, paling kiasa. Ngamuk-ngamuk gak didengar. Bawa penyalin, bawa kayu dulu, bawa kayu zaman-manitia dulu. Bawa kayu, bawa segala. Oke, berarti sudah, banget pantas ya, orang bilang cukup legend. Berarti bener-bener papu balap sudah ini. Gak nih, kalau kita boleh bilang, kalau tiang boleh nanya nih, Gak nih. Mami itu titik, istilahnya titik puncak, titik balik lah, kalau kita boleh bilang, itu waktu kapan, atau waktu tahun berapa. Belum artian, Mami sudah merasa, ya Alhamdulillah, sekarang sudah dikenal, sekarang sudah banyak orang yang datang gitu. Yang intinya, titik tertinggi, Mami lah gitu. Kalau ngomong titik tertinggi, kayaknya, sampai sekarang, saya belum merasa gitu. Saya belum merasa, ada titik tertinggi, soalnya, ya seperti, selogannya lah, sudah, biasa-biasa aja. Gak ada titik tertinggi, gak ada tempat gedom, cuman, cuman sempat, berhenti tuh, ya kadang-kadang, bosannya ada, kadang, segala macam, ya, turun naik lah, Turun naik lah, turun naik. Oke, oke. Itu berhentinya yang, kayaknya, gak bisa-bisa ini. Tapi sempat nih, sempat kepikiran gak, Mi? Ya, kalau kepikiran untuk berhenti dari ini, sering kepikiran malahan, saya udah bosan, sudah udah, capek, cuman, begitu adanya, ya, mau gimana lagi, mau nungguin motor standar melulu, kadang, jarang juga. Akhirnya, ya, anak-anak bajaknya nyari juga. Kita juga tergoda juga. Saya berhenti dah sekarang, saya bilang sama anak-anak, tapi kadang-kadang, dia nyodorin motor, ada, ya tergoda juga sih, di samping tuntutan ekonomi juga, apa? Hobi juga. Hobi juga, terus penghasilan, ya, mata pencarian, ya udah di motor, sudah, gak ada sampingan lain. Tapi, Alhamdulillah, sudah cukup banyak gitu, hasil meminggir. Alhamdulillah, bisa menghidupi keluarga, dan mudah-mudahan tetap lancar. Yang penting, kuncinya, kita tetap sehat, dan selalu menjaga kepercayaan konsumen. Iya, benar sih, benar. Oke, Mi. Kalau kita ngomongin presa sini, Mi, prestasi, ya, kalau umurrasi, berarti kita ngomongin, namanya, kita ngomongin sudah sejati sekarang, Mi. Jjati itu, kalau Mami boleh bilang, titik, ya mungkin bukan didik tertinggi ya, tahun berapa Mami merasa ini, kita Alhamdulillah banyak nih, dapat gitu. Itu, Mami ingat ya, tahun-tahun berapa rasanya, ya mungkin tidak ada istilah tahun emas ya, tapi, rasa-rasanya tahun itu banyak, reski gitu, maksudnya kayak, banyak dapat podium gitu. Kalau prestasi dari balap resmi, dulu pas, lagi enak-enaknya, ada, piece, post one, 116, itu, kebetulan digudangkan sekarang, belum, belum bisa ikut ngejang, belum bisa jajar di sini. Dulu, pas itu, tiap ada event, soalnya kita kebahagiaan, kecipratan, satu, dua, kita bawa pulang itu. Berarti, itu cukup, legend lah, itu cukup banyak ini. sampai berapa kalipen, kita selalu dapat, cuman, pas, dulunya sempat, trouble, sampai sekarang, nggak pernah, dapat titik terangnya lagi, kebetulan, Tuhannya juga, lagi, dirantauan juga, nggak ada kabar, akhirnya, kita kandangkan dulu. Mangkrak, mangkrak. Ya, memang ya, balap ini selalu berubah, apalagi sekarang, aduh, perubahannya cepat sekali. Setahun, setiap event aja, orang tetap reset motor, setelah reset motor, aduh, kalau kita nggak ada, cukup, punya budget, buat tetap upgrade motor, dari upgrade, bahan-bahan, itu susah juga, yang banyak nih, sebenarnya, di, suspensi, rangka, segala macam, kalau, ngulu di mesin, kita kewalahan juga. kalau balap yang sekarang, soalnya kan, pakai timor ini, betul-betul, dimaksimalkan, dari segi rangka, segala, segala spek, yang pendukung juga. Dari, dulu mungkin, ban nggak taruh di masalah gitu, sekarang ban juga, pemilihan ban juga, jangan mengaruhi nih, karena waktu nih, kalau masih jaman jangkrak, yaudah gitu lah, dua-dua gitu kan. Iya, semua aspek pendukung. Ngi Mi, jadi, tadi adalah, sekilas, jadi prestasi Mami, di, apa namanya, dunia resmi lah gitu kan, dimana, andalan side, yang cukup lezain, Niki, tadi poswar Niki. Iya, iya. Tahu Tiang juga, JJT sering muncul, di liaran Niki Mi, nah Tiang pengen ngomongnya sedikit nih, masalah balap liar Niki, meskipun, dia resmi, tapi ya, banyak juga yang bikin motor, Niki memang buat liaran Niki kan. Iya, sangat liat tidak mengikuti regulasi, regulasi di balap resmi ini. Mi, seinget Mami nih yang Mami ikut, pernah taruhan sampai, paling besar berapa nih, seingat si dia Miki, sepanjang sudah, kalau ngomongin balap liar, kebetulan saya, jarang sekali ikut. Kalau anak-anak ya, misalnya. Iya, kalau taruhannya juga, saya agaknya kurang mau tahu lah gitu. Akhirnya saya, biar saya tanya juga sama anak-anak, kadang, nggak dikasih tahu ya, saya nggak, soalnya saya kurang peranan lah, kalau di liaran, nggak saya ikut, nggak pernah saya, nggak mau tahu lah gitu. Akhirnya saya lepas tangan lah. Iya, berarti si Do, yaudah kalau mau mengotor, silahkan di, apa, dicek-cek gitu kan, berarti selebihnya seserah anak-anak gitu kan. Iya, nggak mau terlalu, ikut campur lah. Berarti ya rata-rata begitu sih, rata-rata yang mekanik, yaudah motor, dicek, kalau mau balap yaudah gitu, nggak, memang nggak terlalu, ya namanya golap liar, lebih berisiko. Berisiko, terus, ya keselamatan, dan segala macam itu juga. Nggak enak juga. Nah, terus ngomongin pembalap CD nih, mungkin, atau sekarang balap CD itu siapa aja, yang biasa bawa sama teman-teman CD nih? Yang masih aktif, dan dari dulu, ya Dengono. Dengono, satu, terus siapa lagi nih? Sama Radit, bapaknya Radit, sama pembalap-pembalap, yang cewek ada, Indi, sama Angger, paling itu aja. Ini, Duben-Duben, balap cewek baru, kapan nih mulai ada ya, si Indi? Kemarin ya, tahun ini? Iya, kemarin-kemarin, baru tiga ipen kalau nggak salah. Jadi, kebetulan guys, kemarin-kemarin, belum ada cewek di sini, jadi, joki-joki cowok semua, sekarang, giliran ada cewek, joki-joki cowoknya rusuh. Iya, soalnya, tercantik itu. Tercantik. Ceknya tercantik, satu-satunya masalahnya. Jadi wajar ya, kalau ada bunga satu, ya, ini kumbang-kumbang, pada dekat, pada ribut. Gini, yang, ya pasti, pasti ini selalu muncul, pertanyaan Niki Mi, kalau teman-teman, pengen bikin motor di Mami, Niki Mi, kita ngomongin budget di Gini, meskipun yang namanya budget, ya tergantung dari, dalemannya pastinya, dan, jenis, atau merek-merek apa yang mau dipakai, tapi kalau kita boleh bilang ya, ya, kisaran aja Mi, Niki. Mami nih, kalau bikin, ya, kita ngomong dari, Matic dulu nih Mi, kalau Matic, misalnya Matic 200, Mami itu biasanya, perkiraan budgetnya, dari berapa sampai berapa nih, Kisaran nih. kita ngomong di luar karbu, kenal pot, sama CD ini, di luar konteks itu lah, mesin lah gitu. Kalau yang di saya, kalau pengen, bikin 200, saya tanya dulu, apakah dia, pengen serius, untuk, drag, apa sekedar, CC-CC 200 gitu, itu, kalau memang, untuk yang, drag yang, bisa diperhitungkan lah, itu, sampai 15 jutaan. 15 jutaan. ya, memang tergantung, yang punya sih. Ya, tergantung yang punya. Kalau dia sekedar, ini, bikinin saya 200 CC gitu, asal, untuk apa ini motornya, asal, pakai-pakai, ya, asal 200 CC lah gitu, ya, seadanya lah, berapa dia mampu, yang jelas, biar seadanya, nggak bisa kita patok, sampai, di bawah, 3 jutaan. Pasti di atas ya, pasti ya. 3 juta ke atas lah, kita, patok itu, mesin melulu tuh. Belum, sudah luar sediai ya, tadi ya, sudah luar sediai. sudah luar sediai, karbu, kenal port, palingan kita di CPT sama di, game manis itu. Nah, terus, kalau, ini yang paling banyak juga disini, app-nya nih kimi, kita mulai dari yang 115, 155 gitu, yang bikin pusing gitu ya, itu start dari berapa nih kimi? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau dia pengen resmi, kita kan kalau ke event juga, kita perhitungkan juga, nama baik gitu, yang kalau, yang pengen yang serius, itu kan semua aspek kita, pengen maksimalkan. Ya, taksiran saya 10 jutaan. 10 jutaan, untuk 155 nih kimi. Itu di luar karbu, kenal port, sediai sama kenal port. Nah, kalau 200 nih kimi, FU200 gitu. FU200, kita kan, rasionya udah, 3 jutaan. Rasio, nggak bisa kita pakai rasio, standar kalau 200. Pasti nggak kuat sudah. Pasti nggak kuat sudah. Dari rasionya udah, 15 jutaan baru bisa kita, Ya, 15 juta up ya. itu kalau, kalau kita pengen, total. Yang total. Nah, kalau kelas-kelas Jupiter nih kimi, 130 bikin sudah nih kimi? Ya, dulu saya punya, yang 130. Lumayan juga lama, saya ikut di, kelas 130, tapi, karena kita, nggak mampu bersaing, akhirnya. Jarang bikin nih kimi? Oke. Terus yang, berarti, sekarang bikin, bikin Jupiter itu, bikin spek berapa sih kimi? kelihatan lagi. Kebetulan ada yang, pengen buat, baru, ngantar mesinnya aja, cuman, masih, yang lain-lain, masih nyusul-nyusul katanya. Sekarang, lagi merintis, cuman saya belum bisa, taksir, biayanya itu, baru, main di head, sama blok aja, sama samping-sampingnya, itu udah, menghabisin, sekitar 4 jutaan. 4 jutaan, belum tau yang lain-lain. Belum tau apa, entah itu, dia mau rasio, sama, yang lain-lainnya. Nanti ya, tergantung yang punya. Tergantung yang punya. Berarti kalau, sekarang kan ada kelas, sleep engine gini, ada yang sudah bawa, coba bikin sleep engine-an di kimi? Kebetulan belum ada, cuman, baru mau ini, kebetulan, mesinnya udah. Oh yang baru datang di kimi, mau di sleep engine? Iya, mau di sleep engine, cuman, biayanya masih mentok, sama bagian depannya aja, cuman, katanya di rayon-rayon dulu, pakai resio standar, saya masih nolak, cuman, yang punya, masih pengen, yang sekedar hidup dulu lah. Oke, oke. Ya, tapi ya, semuanya tergantung, budget yang punya. budget yang punya. Di sini, mengusahakan dengan budget yang ada, dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Kalau kita boleh bilang, sekarang-sekarang, Neki, yang rata-rata, motor yang masuk, itu motor apa? yang sekarang, banyak-banyak yang masuk ke sini. Maksudnya, misalnya jenis motor, misalnya bikin, yang paling banyak bikin nih, kita ngomongin yang datang ke sini, bikin gitu. Kebanyakan FU, kebanyakan FU, kadang-kadang, ya sama Jupiter, sama Matic-Matic, yang lagi, trend sekarang kan M8, nah saya juga, ada orderan M8. Oh iya, belum ya, kalau ketungguan M8, nah M8 nih, seolah-olah seperti ini nih, ini sudah menghabisin berapa, ini sudah cukup banyak ini, pasti ini kayak begini nih. Lumayan. Di luar kenal pos, sediai sama karbu, perkiraan Mami nih, sudah buat bikin, by the way, ini cukup lejen disini ya, JS gitu, Jara Senggol itu, sudah berapa duit nih, ini kan speknya baru sekarang, speknya baru, yang dulunya, mungkin belasan juta, yang dulunya, tapi itu udah, lengser, kita bikin yang ini aja, speknya yang baru nih, bawahnya masih yang dulu, cuman, kobloknya aja ganti, sama, yang lain-lain, itu 5 jutaan, ya kurang lebih, udah habis, 15an juta. 15an juta ya, itu ya, dari awalnya, bikin motor balapnya, bikin pusing emang ya, wajar ya, bos-bosnya di Malaysia semua ini, karena harus membutuhkan, biaya yang besar ya, itu tidak terhitung, CDAI kenal pot, sekarang CDAI ya, 3 juta gitu, karbu udah, 2 juta gitu, kenal pot juga kan, ya minima 1,5 ya, ya begitu sih, oke berarti, yang rata-rata sekarang, lagi banyak, FVU ya, FVU, terus ini yang, apa namanya, yang terakhir nih, pendapat Mami nih, sekarang tentang, dunia balap, sekarang nih, Mami sudah mengik, udah berapa tahun gitu, berikut yang sekarang ini, menurut Mami itu, seperti apa, perkembangan dunia balap? Kalau perkembangan dunia balap, yang sekarang, ya, menurut saya pribadi, mungkin gitu, saya pendapat semua teman-teman, mungkin kalau, sepaham, ya cukup miris lah, menurut saya, soalnya sekarang, tempat nyetingnya, nggak ada, kita jadi, buronan, kita jadi, musuh masyarakat, kayaknya cukup miris lah, kita, kalau, ngomongin perkembangan, soalnya kita, lokasi, kalau, kalau ini khusus untuk, derak ya, kalau balap-balap lain, seperti, race, ada beberapa sirkuit, yang bisa latihan ini, itu kan, dia punya sirkuit sendiri, terus, punya, apa ya, trail juga ada tempatnya, diri, kita, terak, orang, ngeliat motor derak aja, udah, udah, nyibir gitu, udah kayak, dia ngeliat, apa kayaknya, soalnya, padahal, dia nggak tahu, berapa bikinnya, itu kan, itu lah, terus, balap yang sekarang juga, udah, terlalu kacau juga, bisa lihat, anak-anak, juga, nggak ada yang, memperhitungkan, keselamatan, dia terus, ada yang bikin, balapnya, jadi masalah, sampai, ribut gitu, sampai ribut gitu, itu yang kita bikin, kita, cukup miris, cukup miris, ya, berarti ya, memang, berkembang terus ya, mungkin jaman dulu ya, buat hobi senang, sekarang, ya, mungkin tidak, tidak sering ya, tapi sering ada, jadi musuh, padahal harusnya motornya aja, yang bermusuhan gitu kan, ya, saya juga, kadang ngiri juga, kalau, ngeliat, teman-teman, yang, satu profesi, namun, alirannya beda, seperti yang, teril, resang, itu dia bisa ngumpul, tiap ketemu, dia akurkan gitu, tapi, kalau ini, urusan, agak sengit, yang, sesama, aliran drag, aduh, tiap ketemu, saling, gas, saling, aduh, ada yang sengit-sengitan, itu yang, kalau bisa ya, kita hilangkan, sama-sama, sehobi gitu ya, padahal kita, kita ketemu sama, tuner, sama mekanik itu, udah akur, sudah temenan, udah dari dulu, saling, cari gitu, tapi, yang namanya, anak-anak, masalahnya dia, kita diikut-ikutkan, jadi, tim di bawah-bawah, biasanya, yang baru-baru masuk, itu, ya, tidak semua ya, kadang-kadang, yang, suka ngomong, ya sosmed mungkin ini, mungkin pengarah remetnya sangat, itu yang bikin, kita, motor kita, udah, tidur lama, ada aja yang posting, gak tahu siapa yang posting ini, nyari lawan, nyari lawan, loh, kita juga bingung, kadang-kadang, banyak juga yang posting, di Monty Speed, apa, yang repost, buat, apa, di repost, buat dicariin musuh, ya, saya cuma bilang, kalau ada nyari, langsung berhubungan aja, saya cuma menjembatani, gitu, ya saya bilang, ya sekarang juga, ya, derak memang sekarang lagi miris, masalah circuit sih, yang kita, Mami bilang tadi, seandainya ada tempat, seandainya, kayak dulu-dulu kan, ya, kayak dulu-dulu, pas kalau mau ada event, dua hari sebelum event itu, kita dikasih tempat latihan, kita nyoba, kalau sekarang, mau nyoba di circuit aja, udah, dilarang, udah dikasih waktu, itu, nyoba di jalan raya, nyoba di jalan raya, kita di Uber, penting sama polisi, masyarakat, yang lebih ngeri lagi, ya, begitu lah ya emangnya, terakhir banget Mami, pesan-pesan Mami nih, buat teman-teman shobi nih, apa yang, paling mau buat Mami, apa yang Mami, pengen sampaikan lah gitu, terakhir banget ya, harapan saya, dan, pesan-pesan buat teman-teman, yang satu profesi, mudah-mudahan, drag, atau, yang kita sehobi, dikasih, tempat lah, di pemerintah, padahal kan ini juga, sebagian, pariwisata kita, di Lombok, mudah-mudahan bisa, suatu saat itu, kita diberi, wadah, dikasih tempat latihan, kalau, bisa nyeting, dikasih jalan, mohon, pengertiannya juga sama, masyarakat yang, lalu lintas, kita itu, semata-mata, enggak mengganggu, cuman, kadang-kadang, kita butuh tempat, butuh tempat, untuk menyalurkan, supaya enggak, biaran, kita juga, kadang-kadang, mengganggu, kita bilang mengganggu, kita sebenarnya, enggak mengganggu, kita, kadang kita, berhentikan, supaya, biar aman, sama-sama aman, sebentar, supaya, nanti, kalau dia, berpapasan, atau, kan itu juga, bahaya, kita kadang, diomelin, gitu, sama, orang-orang, yang hebat, sama, apa, sama teman-teman, mekanik juga, mudah-mudahan, kita selalu akur, enggak ada, terpancing sama, omongannya, anak-anak, apalagi di sosmed, kita bisa, kayak, teman-teman yang, alirannya beda lah, mudah-mudahan, kita bisa kompasan, oke, kita jamik, oke, terima kasih juga, buat, Bang Monjeng, yang, sudah, mampir gitu, oke, jadi memang, di gerbak sebelumnya, memang, belum lengkap, jadi teman-teman, juga pengen, ya, pengen tahu lebih detail, dan akhirnya, malam ini, kesampaian, gitu ya, kita ngobrol, lebih santai gini, Tiang juga, thank you banget, sudah mengganggu, sampai jam malam gini, cuy, sampai jam setengah 12, kita disini, tapi, bisa lah, biasa lah, kita memang, apalagi, kalau dekat-dekat bala, biasa bergadang lah, gitu ya, jadi ya, gitu deh, dan memang, ya, dulu-dulunya, saya, kebanyakan, kerja, malam-malam, tapi sekarang, udah faktor, usia, mungkin, ya, kebanyakan, capek, udah enggak kayak dulu lagi, tidak, 10 ribu dulu, iya, mungkin, thank you sekali lagi, Mi, sudah mau menerima, yang disini, sudah, maaf, sudah mengganggu, begitu ya, dan thank you juga, buat teman-teman, yang udah nontonin kita, ngobrol, dari awal sampai selesai, thank you banget, ya, udah mau kepoin kita, dan, tentunya, kalau teman-teman, suka video ini, boleh di like, kalau enggak suka, juga bebas, karena biasanya, di sosmed aja, enggak suka, ya bebas aja gitu, enggak bisa kita larang, dan teman-teman, kalau ada yang kurang, mungkin, boleh juga dikritik, saran juga ditulis, di kolom komentar, di bawah juga ya, bebas, Bang Mojang juga sangat, menerima kritik, dan saran dari teman-teman, gitu ya, dan buat support terus, channel Youtube Mojang Speed, biar kita terus, semangat bikin videonya, gitu cuy, bisa di subscribe juga, channel Youtube Mojang Speed guys, biar Bang Mojang, juga bisa lebih rajin, gitu uploadnya, dan mungkin, segitu dulu Mi, untuk episode ngobrol-ngobrol kita, sampai ketemu di episode, episode-episode grebek bengkel, berikutnya guys, have a great day, and dadah, saya kan dulu, pakai motor C70, kita naikin CC, jadi 105 waktu itu, kita pakai, cedai sogon, magnet rubahan, terus perkelep, perkoping, akal-akalan, berarti kalau zaman dulu, itu lebih ke, siapa yang paling pinter, ngakalin gitu, kurang lebihnya gitu, kalau yang sekarang, tinggal beli, tinggal beli, tinggal pasang, siapa yang banyak duit, itu yang kencang sekarang, berarti yang paling mendasar, balap zaman dulu, zaman dulu, siapa yang paling pinter, ngakalin motor, sekarang siapa yang paling sultan, cuma OFF, kalau 출it, sangat baik. Terima kasih terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.